halo halo guys welcome back to my channel kembali lagi bersama aku Tias Erlinda kali ini aku mau bikin tutorial cara daftar Google Adsense ya guys jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel YouTube aku supaya lebih berkembang lagi tonton videonya sampai habis ya sebelumnya kalian harus ingat dulu kata Sandi atau password saat kalian bikin akun Gmail kalian ya guys dan nomor HP saat kalian verifikasi Nah langsung aja kita ke tutorialnya let's go YouTube dashboard ini yang paling atas ya YouTube dashboard sudah selesai seperti ini ini aku ada akun YouTube aku bikin tapi enggak ada apa-apaknya ya karena sekarang enggak pakai juga kita langsung masuk ke channel kita bukannya harus lewat Google Chrome ya guys Hai atau browser juga bisa tapi ini aku pakai Google Chrome mukanya setelah itu setelah masuk channel channel kita klik yang verifikasi jadi kalau mau mau aktifkan Google Adsense itu kita verifikasi dulu ini akun YouTube-nya dan kita masukkan nomor HP yang aktif ya guys kalau bisa aku saran nomor HPnya sama kayak waktu kalian bikin akun gmailnya lalu masukkan nomor HP negara kita itu Indonesia di sini ada pertanyaan bagaimanakah sebaiknya kami mengirimkan kode verifikasi kepada Anda kita pilih aja kirim saya kode verifikasi SMS ya melalui SMS SMS berisi pesan verifikasi Hai lalu kita memasukkan nomor HP-nya yakni aku aku masukkan dulu Hai setelah Ayo kita masukkan nomor HP-nya Ayo kita klik yang bagian bawah ini kirim Nah verifikasi akun ini langkah kedua nanti aku mendapat SMS ya guys Ayo kita masukkan aja nomornya nomor verifikasi aku masukin dulu ya nomor verifikasi yang masuk di SMS aku setelah dimasukkan kita klik lagi kirim ini sudah terverifikasi ya selamat akun YouTube Anda telah di verifikasi lalu klik lanjutkan nah kalau udah terverifikasi ini ada centangnya terverifikasi ya guys kita aktifkan monetisasi yang bawah ini ya guys yang ada kolomnya ini yang ada tulisan layak itu klik aktifkan nah disini kalian bisa baca dulu status akun ini aktifnya belum diaktifkan ya guys anda dapat mengajukan monetisasi kapan saja agar bisa ditinjau semua channel perlu minimal 4000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir jadi syaratnya itu yang pertama harus memenuhi 4000 jam waktu tonton dan dikasih waktu maaf dikasih waktu sama YouTube itu 12 bulan terakhir ya guys dan 1000 subscriber dan persyaratan ini kami dapat mengevaluasi channel baru dengan benar serta membantu melindungi komunitas kreator yang pertama kita klik selanjutnya ini di yang persyaratan nomor 1 ya guys klik mulai baca dan setuju persyaratan program partner YouTube perjanjian ini memungkinkan anda untuk menghasilkan uang dari iklan jadi kita itu nge-youtube dapat uang dari iklan ya guys kita aktifkan klik mulai nah disini ada ini ada kayak YouTube partner program bisa kalian baca ya guys banyak banget ini lalu saya telah membaca dan kalau kalian sudah membaca centang aja ini semuanya saya setuju saya setuju saya tidak akan menyertakan konten apapun untuk tujuan monetisasi selama saya tidak memiliki haknya secara memadai lalu kita klik saya setuju nah ini yang pertama sudah berhasil kita daftarnya kalau sudah berhasil itu ada centang hijau begini ya guys persyaratan program partner YouTube diterima sekarang yang kedua daftar ke absent ya ini klik lagi yang mulai buat akun absent baru atau hubungkan akun yang ada ke channel anda anda memerlukan akun absent agar bisa menerima pembayaran kita klik lagi mulai nah setelah itu muncul halaman kayak gini ini anda akan anda akan dialihkan ke absent untuk menautkan akun absent anda yang sudah ada atau membuat akun jika anda belum memilikinya klik aja berikutnya setel itu akan muncul halaman kayak gini ya guys pilih akun gmailnya yang kugunain ini ini klik aja klik aja lalu disini ada tidak dapatkan lebih banyak manfaat dari absent klik aja ya terus terus pilih negara kita ya guys disini ada tinjau dan setuju persyaratan dan ketentuan kami banyak banget bisa kalian pajak baca dulu kalian pahami setelah itu centang yaya saya telah membaca dan menyetujui persetujuan lalu klik buat akun nah bakal muncul kayak gini ya guys kalian bisa klik mulai nah disini ada detail alamat pembayaran kita akan memasukkan alamat alamat kita dan jenis akun kita itu perorangan ya guys namanya tetap aja aku kasih nama diandita disini masukkan alamat 1 dan barisnya itu ada 2 ya guys ada baris 1 dan baris 2 sebenarnya ini tuh baris yang kedua adalah kalau misi alamat yang pertama itu kurang tempatnya kurang ya guys bisa kalian tulis di baris yang kedua sekarang aku isi dulu punya aku kalau bisa kalah masukkan alamatnya itu sesuai dengan ktp ya guys kalau kalian belum punya ktp bisa pakai ktp keluarga ada punyanya orang tua mungkin atau kakak kita aku isi dulu punya aku ya guys kalau alamatnya sudah diisi lengkap ya guys kasih provinsi juga kalau di post juga lengkap semuanya lalu kita masukkan nomor telepon nomor teleponnya itu nomor HP yang tadi aku verifikasi pakai SMS itu ya guys aku masukin di bukunya aku lalu klik kirim kalau muncul kayak gini klik aja redirect nah ini perseratan yang kedua sudah tercentang ya guys ini artinya sudah berhasil dan kita masuk ke perseratan yang ketiga ya guys klik lagi yang ada tulisannya mulai ini tetapkan preferensi monetisasi klik mulai nah scroll ke bawah disini ada banyak iklan ya guys kalau bisa kalian centang semua centang-centang aja lalu klik simpan nah yang nomor tiga juga sudah terverifikasi ya guys sudah centang hijau lagi terus yang keempat itu mintalah peninjauan setelah mencapai 4.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir dan 1000 subscriber ini tercentang hijau juga kalau sudah memenuhi syarat ya guys yaitu mencapai 4.000 jam waktu tonton dan juga 1000 subscriber kalian di akun youtube nya kalau sudah kita masuk ke pengelola video ya guys nah disini nah disini biar akun youtube kalian itu bisa dilihat sama akun lainnya kalian harus punya perseratan yaitu sudah upload video satu ya guys kita klik kita klik panah yang di atas itu kita klik panah yang di atas itu untuk upload video disini aku mau coba upload video satu ya guys klik lagi pilih file untuk di upload nah ini proses upload video nya ya guys ini ini sebagai contoh aja sih disini harus kalian kasih judul deskripsi dan juga tag nya pokoknya lengkapin aja semua ya guys ini cuma sebagai contoh aja kalau sudah diisi kita klik publikasikan ya guys nah ini sudah terupload ya guys nah udah muncul video kita ini tandanya akun youtube kita sudah bisa dilihat ya guys sama akun yang lainnya juga sampai sini aja itu berarti kita sudah sudah mengaktifkan google absen kita ya guys itu tadi tutorialnya semoga bermanfaat ya guys jangan lupa nyalain tombol lonceng di channel youtube aku supaya kalau aku bikin video lagi kalian bisa dapet notifikasinya thanks for watching see you on my next video bye 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 bye